Teng mentarung di depan pasar lingkis itu, karena memang ada peristiwa penyembuhan tanknya Belanda di depan pasar lingkis. Waktu dia diarahkan lintas kayu, takut galong saya. Dibawamu, Pancasila yang sakti, negeri ini tegak berdiri. Subur makmur, adat budaya berbau, satu warisan leluhu. Dengan semangat, membara di sanubari, bangun negeri sampai mati. Bernyanyi Bernyanyi kami di sini bagimu pertiwi bersama. Bersama kibar bendera pusaka di sana. Oh di Cakrawala, Oh bebas merdeka, engkau tanah airku. Aku cinta, ku cinta kau. Engkau tumpah daraku, aku cinta, ku cinta kau. Kami bocah, bocah pewaris negeri, ingin tetap terus mengabdi. Dengan semangat, membara di sanubari, bangun negeri sampai mati. Bersama kibar bendera pusaka di sana. Oh di Cakrawala, Oh bebas merdeka, engkau tanah airku. Aku cinta, ku cinta kau. Engkau, engkau tumpah daraku. Aku cinta, ku cinta kau. Jawa, yang ku cinta kau. Aku cinta, ku cinta kau. Sudah dihangatkan suasana oleh Adi Goe tadi. Judulnya apa itu? Pancasiransati. Pancasiransati. Dah lagi tahun-tahun 90-an ya. Tahun-tahun 90-an. 2000-an malah ya. Sudah dibawakan oleh KPJ ya. Tahun-tahun KPJ di jalanan. Jadi, kawan-kawan KPG kalau ikut lomba tentang ototisme nasional sekolah belakang ini ya Baik, berikut kita dengarkan dari kemas Ari Tentang catatan perang lima hari lima malam seputar jalan-jalan sekolah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, kita sekarang sudah berada di Simpang IP Jadi, di Simpang IP ini, Internasional Plaza ini dikenal dengan Jalan Retro Iskandar dan Jalan Sudirman Nah, dulu Jalan Sudirman ini belum nyatu seperti ini, kawan-kawan sekalian Jadi, artinya dari air mancur itu, dia muter ke arah JM situ Belak ke situ Terus, masuk ke kolonel Atmo Ada juga yang lewat dari kepanian baru, dari Mertabakha Masuk ke situ Nah, Jalan Kolonel Atmo itu dulu namanya Talang Jawa Talang Jawa Lama Jadi, lebih dikena dengan Jalan Talang Jawa Lama Namun-namun pahlawan ini kan muncul setelah merdeka Nah, ini namanya Jalan Teguru dari Masjid Agung sampai ke Simpang ini Itu namanya Jalan Teguru Nah, ini belum sedirman dan belum menyambung ini Jadi, dia bebelok ke sana Nah, dari cerita situ kalau kita lihat Itu arahnya langsung memak ke arah Gramedia itu Arah ke kolonel Atmo tadi Nah, ketika ini dibuka oleh Belanda dan disatukan Kemudian juga pembangunan setelah kita merdeka Baru ini jadi selurus Seperti itu Nah, kawan-kawan sekalian Kalau terkait dengan perang lima hari lima malam Ada beberapa titik Kalau kita ambil-ambil dari cerita semisal Cerita itu Makas Belanda Di depannya itu ada Jalan Pakar Alam Tempat rakyat bergumung Kemudian di Lurung Lingkis Sekarang jadi hampir apa itu? Bestot Bestot ya? Dulu disitu dikenal dengan Lurung Lingkis Kenapa disebut Lurung Lingkis? Karena dulu ada Pasar Lingkis Sebelum Pasar Cinti terbentuk Nah, Pasar Lingkis ini terbentuk Memang disitu banyak masyarakat dari Lingkis Jadi memang di Pelembang ini Ada beberapa kampung-kampung Yang isinya adalah paguyuban Atau komunitas tertentu Maka di dunia itu Sama dengan misalnya Kampung Bugis Atau Kampung Bali Banyak orang Bali Nah, itu tadi banyak orang lingkis Kemudian disitu jadi pasar tradisional Sudah ada disitu juga tempat Laskar Laskar dan berjuang Ada Blok Mokna, Pindu dan sebagainya Termasuklah Abiasan saya juga dari situ Asalnya Nah, waktu pelang lima hari lima malam Pasukan-pasukan yang ada disitu ikut depan Dan itu juga ada jalan kapten Belum depan situ ya Nah, itu juga ada peristiwa Nah, kemudian dia masuk ke talang jauh lalu Jalan talang jauh Talang jauh ini Kalau berkiri, dia masuk ke lapangan hata Nah, disitu juga tempat titik-titik perjuangan Terus sampai lah ke Sekarang kita sebut dengan simpang lampu merah GM gitu Dia belok ke kanan Bisa lurus baik, pacak Sampai pasang mantas Bisa dibelok kanan Pacak ke IP tadi Ya, waktu itu Jadi, kalau kita bayangkan sekarang Seolah-olah lurus Padahal tidak Ini sebenarnya Di Cinde itu Itu kuburannya Lahan kuburan itu nyatu sebenarnya Mulai dari yang Radenangling itu Sampai ke pasar Cinde Sampai ke Arab Sunan Abrahman itu Lahan yang nyatu Tapi kuburannya masih dikit Nah, ketika dibangun jalan Maka dia seolah-olah terbelah Oleh jalan Kembali ke peperangan kita Nah, terjadi perang itu Ketika Belandung babi buta Menyerang dari Keluar dari benteng Sampai ke Majid Agung Masa 16 Ilir Gubur Laletang Sulioso Suliyoto ya Disitu Ada Tugu Disitu kan Kemudian kalau masuk ke jalan Masjid Lamo Kemudian masuk ke Pandian Laut Jalan yang disamping Pantapak Sampai lah kesayangan Dimogas Ilir Dan seterusnya Sampai ke era sini Perang Masyarakat kita ada yang Kejuang dari daerah-daerah Keponduku Laskar-laskar dan kebonduku Ketika belakang itu Keluar Tulu terjalan Nyegak-nyegak Di pasukan Tulu Termasuk yang dari Linggis tadi Keluarga lu juga Jadi sistem perjuangan masyarakat Atau rakyat pada waktu itu Bersama Tulu Nah sistemnya Ngepuk Jadi memutuskan konektif Supaya titik-titik Belanda ini Tidak menyatu Contoh misalnya Ketika dia minta bantuan Pasukan dari Tulu Baru keluar dari Tulu Dihandang Di depan Dicegat Ditempat dribah Ma itu juga dari Baljo bisa Dia nyebrang Dari Apa? dari Dari Sungi Musih Nah hebatnya perangan kita ini Disebut dengan Perang Gerencia Beda dengan Diadra Sudirman gerillianya kan dihutangkan segala macem itu kan kalau kita gerillian kota makanya disebut juga selain perang 5 hari 5 malam disebut dengan perang kota dan ada juga yang nyebut perang 120 jam samubai sebenarnya, namo-namo lain ada perang 5 hari 5 malam ada nyebutnya perang kota ada perang 120 jam nah titik-titik ini adalah titik yang sangat penting pada waktu itu, kenapa? kenapa itu dulu? ada tank mentarung di depan pasar lingkis karena memang ada peristiwa penyembuhan penyembuhan tanknya Belanda disitu di depan pasar lingkis waktu dia di arah kalintes kayu, takut gak lo wong sekayu sebenarnya ngarahnya tuh dikira balik ke arah pencerita cuma karena diplesetkan seolah-olah kaya pas kayu jadi wong sekayu, takut ke sini sebenarnya tidak, itu sebenarnya tank arah balik ke cerita yang dari tanganku tutup ya? iya tidak, yang dari sini yang dari band yang kita lakukan saat ini nak ke sana, nak ke arah ke cerita jadi perjalanan itu maka dimonumenkan di depan pasar lingkis atau sekarang kita nangin ke pasar itu sayang kalau dipindah ke sana ya, sebenarnya hilang momen karena itu ada penanda bagusnya tetap di sini tidak, aku tampan sebenarnya taro di tengah-tengah biar tampaknya tampak di belakang itu sama dengan tubuh di EAC itu sebenarnya ketika dia tertutup jadi hilang kesan kesejarahannya harusnya EAC boleh bawa tapi jangan tertutup menunjuk ruang sedikit untuk terlihat dari jalan karena itu kesannya memang di belakang nah, artinya banyak titik cerita itu punya saksi wisu dia awalnya dijadikan rumah sakit umum rumah sakit untuk korban perang dan sebagainya namun ketika sekutu menyerahkan kekuasaan aset-aset ini kepada Belanda Belanda mengambil alih menjadi kekuatan miliknya jadi ada salah fungsi sebenarnya padahal rumah sakit itu dibangun untuk seluruh masyarakat kayak Wokitel yang dari Laskar jadi kalau ada korban perang tetap ke situ tapi karena diduduk wilayah Belanda dan dijadikan basis milikkan mereka jadi tidak ada lagu di situ kemana larinya? ke rumah sakit depo nah, dulu ada di bangun rumah sakit depo klinik namanya belum rumah sakit klinik depo sehingga namun depo itu sebenarnya sudah ada cekal bakal dari kenangan perjuangan kalau kita menunjukkan namun depo-depo itu sejak saat itu sudah ada namun pakar alam juga sudah ada karena banyak umum pakar alam di daerah situ nah, jadi kawan-kawan sebenarnya perang ini penting untuk kita peringati kita ulik lagi setiap tahun kita viralkan, kita sebarang karena generasi mundur sekarang ini perlu diberi asupan asupan sejarah dalam bentuk yang lebih mengenal ke mereka dalam bentuk milenial, dalam bentuk YouTube dan sebagainya kalau mengharapkan mereka untuk baca buku sejarah rasanya iya tidak tidak akan galak lagi udah-udah sekarang ini jadi kita tekniknya mengikuti perkembangan zaman seperti itu nah, yang kita lakukan malam ini adalah salah satu bentuk jejak literasi tentang perang lima hari lima malam tapi dengan gaya yang berbeda dengan diskusi, dengan ngobrol dengan seni, musikalisasi puisi jadi, Ali tadi sudah menyanyikan laku perjuangan misalnya kan nah, ini supaya menggalikan semangat ada semua kita jadi, itu untuk sepanjang jalan ini kita berbicara jadi, mulai dari BKB sampai ke ceritaan jalan-jalan simpang-simpang cerita situ yang di sini belum dikenal namanya jalan Petra itu belum ada ya, masih jalan setapa yang melorong itu dulu dibesak ke kan jadi, mungkin jadi sempat namo-namo tempat Kapten Arifai, Petra itu artinya mengenang mengenang perang lima hari lima malam jadi, penamaan-penamaan itu ada kaitannya dengan kaitan perang lima hari lima malam jadi, kalau dulu namanya masih namo yang ado pada waktu itu soalnya ini jalan poros jalan poros, jendal besar ya se-indonesia ini pakai namo jalan yang ada Sudirman penjalan poros ya ya, jalan poros jendal raya ya, jalan poros jendal raya mungkin itu BKB yang bisa kami sampaikan karena waktunya sangat terbatas mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kawan-kawan semua dan ini menjadi apa ya, pemantik lagi untuk pemisah untuk kaum milenialan, anak milenial generasi muda ya, supaya mereka ingin cari tahu lebih dalam kurang lebih seperti itu BKB baik, terima kasih hari, Ari memang berbagai macam cara kita untuk mensosialisasikan perang lima hari lima malam dan masyarakat juga ada berbagai macam rakyat ya ada yang lebih baca ada yang lebih mendengarkan saja tidak lebih baca ada yang lebih ngomong tidak bisa menulis ada yang menulis tidak bisa mengomong saja tidak bisa mengomong ada yang menulis ada yang menyampaikan dengan lagu pesan-pesan itu ada yang baca melukis ada yang bisa melukis visual berbagai macam cara dan malam ini kalau tadi Ari sudah nyanyi Ali ya Ali ya Ali Doink sudah nyanyi kita ada tiga yang akan baca pusing wih mantap senior, senior, senior ah, senior dulu senior dulu, silahkan ada yang mampu terima kasih terima kasih